Intro Dan gue kesini, lo tau gue ngajakin kesini gak sengaja? Kenapa? Gue ketemu saudara gue Mana? Anda Mana? Itu Soalnya aromanya udah keciung Mana? Mas Apa kabar? Alhamdulillah sehat Neng Saudara gue Kenalin dong Kami Kirip ya pak Kang Ngai Aku kebetulan sama tim dari Oke Pudu sama si Neng nih Oke Aku pengen ngeliat-ngeliat ke dalam keraton kesepuhan boleh? Boleh Masuk ke dalam yuk 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 Kang yuk kang Yuk Sekarang kita ini berada di halaman utama keraton Inilah keratonnya yang sekarang dikenal dengan nama keraton kasepuhan Keraton tertua di Indonesia yang sudah berumur 489 tahun Tertua ya? Ya dibangun oleh Sunan Gunung Jati tahun 1529 dan sampai saat ini keratonya masih berfungsi untuk penerimaan tamu-tamu negara dan upacara-upacara tradisi Motifnya ada Hindu, ada Buddha, ada Eropa Jadi cirbon ini sendiri dari kata caruban Caruban ini artinya campuran Karena kami disini multi etnis Boleh kita lihat ke sana? Yuk kita lihat ke situ Ayo Neng Ini lobbynya istilahnya itu apa? Ini disebutnya jinem pangrawit Jinem pangrawit itu jinem itu artinya ruangan, pangrawit artinya kecil Ruangan kecil Yang sampai saat ini ruangan ini dipakai untuk penerimaan tamu negara Jadi wakil sultan ya Jadi mewakili sultan, keluarga keraton menerima tamu negara disini Oke? Kita mutu lagi yuk Yuk Lihat-lihat keraton Come on Nah setelah kita keliling tadi di keraton, lihat-lihat keraton Sekarang kita berada di depan gedung museum pusaka keraton Kasepuhan Alhamdulillah museum ini menurut catatan adalah museum terlengkap di Indonesia Silahkan Yuk Neng Kita baru mulai dan ini adalah istilahnya Bentuk keris pertama kali Mana? Yang ini, betul ya Kang? Iya Kisnya empuh sombro, jadi bentuknya mirip-mirip pisau Nah inilah ikon daripada keraton Kasepuhan Ini masih asli juga ya Kang ya? Karya asli sudah berumur 469 tahun 469 tahun? Ya, jadi dibuat tahun 1549 dan ini adalah hasil karya asli putra-putra Cirebon Yang merancang kereta ini adalah cucu dari Sunan Gunung Jati yang bergelar Panembahan Losari Memahat keretanya adalah muridnya Panembahan Losari bernama Kinantaguna dari desa Kalimulu di Playa Cirebon Dan kereta yang disebut Singabarong, Singabarong ini dari kata Singarani barang-barang artinya yang memberi nama kereta ini bersama-sama Dan kereta ini melambangkan tiga kebudayaan Hindu, Buddha, Islam Melalai gajah, kepala naga, dan sayap buruk Yang kemudian dijadikan satu menjadi sebuah senjata disebut Trisula Tri artinya tiga, sul artinya tajam Tiga ketajaman bukan senjata disini tapi kemampuan berpikir manusia Cipta rasa karsa Nah inilah Silahkan Kang Lukisan Sebuah lukisan Karya seorang pelukis Bernama Rido dari daerah Sancang di Garut Selatan Dasarnya mimpi sebetulnya Lukisnya atau Rido ini mimpi ketemu dengan sosok ini Dalam mimpinya dan setelah bangun dari tidur Dari tidurnya Dilukislah ini Dan oleh si Rido digambarkan ini sosoknya Sri Baduga Maharaja Prabu Sliwang Ini imajinasi sebenarnya Cuman Menarik bagi orang kenapa? Karena lukisan ini mengandung unsur tiga dimensi Posisi kita berada dimanapun Seolah-olah Ya lukisan ini menghadap ke kita Dari muka atau badan Sampai ke apa? Sampai ke kaki ini Kita geser kemanapun Ngikutin kita Tercuali kita gesernya ke belakang Oh iya Iya betul Yang ujung itu yang terakhir Gue nyesel dengerin tau gak? Dari awal masuk dia kan serius ya Ujung-ujungnya meletot juga sama Kang Ngai Hatur Nuhun Terima kasih Sama-sama Mudah-mudahan Semuanya ada manfaatnya Amin Kang Mohon izin Saya mau ngubuk-ngubuk cerebon dulu Siap Kang Terima kasih banyak Pak Sampai bertemu lagi Kang Sampai jumpa